Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya lanjutkan waktunya masih 20 menit ya kurang lebih kita lihat sekarang pandangan ini tokoh yang sering dan pernah kita bahas yaitu beliau dari tradisi filosof muslim iluminatif suhrawardi al-maktul yang terkenal dengan filsafat isroknya dengan quotesnya yang populer sekali engkau hanya kaca bukan cahaya nah manfaat puasa ini menurut saya suhrawardi adalah mempersiapkan jiwa membuat diri kita terlepas dari penjara materi dan siap untuk mendapatkan cahayanya Allah kata sehrawardi puasa itu mempersiapkan diri kita sebelum memperoleh pengetahuan makanya sehrawardi ada kisah begini menyarankan orang yang ingin membaca kitab filsafatnya yang judulnya hikmatul isrok itu oleh sehrawardi disarankan puasa dulu 40 hari mengapa harus puasa 40 hari? katanya sehrawardi kalau tidak puasa orang yang membaca kitab itu tidak akan dapat manfaat apa-apa palingnya hanya menemukan kumpulan huruf-huruf mati mungkin hanya mengerti maksudnya tapi tidak akan berpengaruh terhadap hidupnya jadi puasalah dulu kata sehrawardi 40 hari kalau sudah puasa maka selama 40 hari ini menunjukkan orang ini sudah terbebas dari penjara materi kalau dia sudah bebas dari penjara materi maka jiwanya sudah jernih dan siap untuk memantulkan cahayanya Tuhan atau pengetahuan jadi mungkin kemarin ada yang tanya ketika ada quotes engkau kaca bukan cahaya dan kemudian bagaimana apakah cara membersihkan batin yang seperti kaca itu antara lain kalau tipsnya seh suhrawardi ya dengan puasa puasa akan membuat kita lepas dari penjara materi dan kita masuk kelompok namanya ikhwanut tajrib ini pandangan dari Imam Suhrawardi berarti ya kesimpulannya puasa itu menjernihkan jiwa membuat kita lebih mudah menangkap pengetahuan yang merupakan cahayanya Allah ini boleh dipakai sebagai tips oleh para mahasiswa para pelajar yang menanyakan apa manfaatnya puasa kemudian kita jelajah lagi ini waktunya tambah mepet misalnya saya ambil lagi pandangan Syekhul Akbar Ibnu Arobi apa sih puasa itu manfaatnya apa hakikatnya apa menurut Ibnu Arobi puasa itu yang pertama-tama rahasianya adalah pencegahan dan peninggian ini semacam yinyang tadi harusnya orang itu kalau dicegah ya tambah tidak bisa berkembang tapi kebalikannya dalam puasa orang yang dicegah tapi dia semakin tinggi dicegah fisiknya tapi semakin tinggi level spiritualnya jadi menurut Ibnu Arobi puasa itu pencegahan dan peninggian ini yang pertama yang kedua puasa itu rahasianya adalah tiada tindakan tidak melakukan apa-apa ini yang saya jelaskan di depan tadi ya bahwa uniknya puasa itu dia perintah tapi perintah untuk tidak melakukan biasanya puasa ya biasanya perintah itu kan perintah untuk melakukan sesuatu tapi ini unik perintah untuk tidak melakukan jadi rahasia kedua puasa menurut Ibnu Arobi adalah tiada tindakan tidak melakukan apa-apa harusnya di era pandemi seperti sekarang ini puasa kita bisa lebih berkualitas karena kita tidak banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah bisa meminimalkan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa khususnya secara baktin karena hakikatnya puasa kita akan menemukan rahasia puasa dalam tidak melakukan apa-apa ya tidak melakukan apa-apa itu maksudnya tidak makan tidak minum tidak berhubungan saya beda dan lain sebagainya yang ketiga puasa adalah penafian keserupaan nah ini menarik istilahnya penafian keserupaan puasa ini akan menegaskan tauhid kita akan menegaskan pengagungan kita kepada Allah semakin menunjukkan inilah bedanya aku manusia yang lemah dengan Allah yang maha kuasa maha segalanya jadi menafikan keserupaan kita yang makhluk dengan kholik jadi ada unsur kesadaran bahwa aku dan kholik ini ternyata jauh kholik itu tidak butuh apa-apa sementara aku butuh dia nah ini hakikat dari puasa yang ketiga menafikan keserupaan yang keempat puasa adalah manifestasi dari sifat as-somadiyah ini dan al-haq sebagai tebusannya nah ini agak pelan-pelan menjelaskannya jadi teman-teman mungkin masih ingat ya salah satu sifatnya Allah Allahus-somad jadi Allah satu-satunya tempat bergantung Allah yang tidak tergantung apapun Allah yang tidak butuh makan tidak butuh minum tidak tergantung pada makan tidak tergantung pada minum itu sifat as-somadiyah dia tidak tergantung apapun tapi semua makhluk bergantung padanya sifat as-somadiyah dari aspek puasa as-somadiyah ini melatih manusia sebagaimana Allah yang tidak tergantung jadi disitu ada pelajaran tentang as-somadiyah ketidak tergantungan manusia yang semula tergantung sama sekali dengan makan latihan untuk tidak tergantung dengan makan ini dari sisi fisiknya dari sisi batinnya juga begitu tidak tergantung pada dunia tidak tergantung pada ambisi tidak tergantung pada jabatan tidak tergantung pada target-target yang tidak penting dan lain sebagainya jadi ini manifestasi dari sifat Allah as-somadiyah maka puasa ini terus unik khusus istimewa sehingga Allah menyatakan wa'ana at-sibihi dan akulah yang akan membalasnya as-somuli wa'ana at-sibihi makanya Allah sebagai tebusannya seorang hamba yang bersusah payah untuk melepaskan ketergantungannya sebagaimana Allah yang tidak tergantung apapun bahkan dia jadi tempat bergantung ini kan perjuangan berat padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa makhluk itu jauh tidak mungkin setara tidak mungkin serupa dengan Allah tapi orang-orang yang berpuasa ini berjuang mengatasi ketergantungannya dari selain Allah kepada Allah saja ini ada tahu lebih ahlak dalam konteks as-sumatiyah makanya perjuangan ini dibalas langsung oleh Allah wa'ana at-sibihi makanya al-had sebagai tebusannya nah ini puasa kalau dalam perspektifnya Ibnu Arobi pencegahan dan peninggian tiadanya tindakan penafian keserupaan dan juga manifestasi dari sifat as-sumatiyah memang beliau ini ya sufi jadi pandangan-pandangannya coraknya sufi sama seperti Suharawardi tadi karena beliau juga sufi filosof pandangan-pandangannya ya coraknya sufi filosof baik saya lanjutkan nah sekarang kita ketemu tokoh terakhir kita yaitu Jalaluddin Rumi ini kalau sudah membahas maulana Rumi mau tidak mau kita harus bertemu syair-syair beliau nah sesi kita malap hari ini kita akhiri dengan syair-syair dari maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan puasa ini saya membawa beberapa nanti ada yang panjang ada yang saya potong-potong misalnya ini untuk menggambarkan pandangan beliau tentang puasa dari Mas Mawi saat mulut ini tertutup mulut lainnya akan terbuka untuk siap menerima jamuan rahasia tahanlah bibirmu dari makan dan minum bergegaslah menyambut hidangan langit ini secara sufistik maulana Rumi ingin menjelaskan bahwa yuk kalau mulut duniawi kita ini sangat sibuk terbuka terus-menerus tidak kita tutup-tutup ini kan semacam mulut yang menghadap ke arah dunia maka mulut ukhrawi mulut yang satunya yang berhubungan dengan langit berhubungan dengan Allah pastinya tidak akan kita perhatikan pastinya nanti dia terlantar tidak pernah jadi fokus kita saat kita puasa dibalik mulut duniawi yang setiap hari terbuka sekarang ditutup saatnya bibir dan mulut ukhrawi terbuka menyambut hidangan dari langit jadi menyambut hadirnya Allah menyambut hadirnya kebaikan kebajikan kebenaran dari langit yang selama ini sering tidak kita perhatikan karena kita terlalu sibuk mencari makanan untuk mulut duniawi kita nah ini salah satu sair beliau ada juga sair ini dari Diwani Shams beliau bilang begini meski ragamu akan memucat sebab puasa naumun jiwamu akan melembut bagai sutra pintu-pintu langit akan terbuka Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperli jadi ini membicarakan lagi hikmah-hikmahnya puasa meskipun membuat kita tambah kurus tambah pucat ragamu memucat sebab puasa tapi jiwamu tambah lembut seperti sutra kemudian spiritualitas mu juga meningkat karena pintu-pintu langit terbuka keberhasilan apapun yang ingin engkau capek pastinya membutuhkan kesiapan mu untuk berpuasa Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperli ini pelajaran juga seperti saya bilang pada dia puasa itu mungkin sakit tapi dia menguatkan membawa pada keberhasilan ini juga disampaikan oleh Maulana Rumi oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih